Melawan saat hendak ditangkap, satu dari dua pelaku begalai sadis bersenjata tajam di bedan Sumatera Utara ditembak ke polisi. Dalam aksinya pelaku kerap menyasar pengendara sepeda motor yang melintas jalan sepi. Dalam rekaman CCTV, terlihat aksi pembegalan menyasar pengendara motor yang melintas di jalan teratai medan Sumatera Utara. Dua pelaku begal sambil menenteng senjata tajam ini langsung menghadang korbannya. Korban yang ketakutan langsung meninggalkan motor dan kabur. Usai menerima laporan, polisi langsung mengejar pelaku begal. Salah seorang pelaku UES diringkus di warnet Antarik, Samedan. Pelaku yang nekat melawan saat ditangkap terpaksa ditembak petugas. Ia mengaku telah beberapa kali melakukan aksi begal di sejumlah lokasi sepi demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Daripada korban dengan menggunakan senjata tajam mengancam jiwa dari korban lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi, Pak? Untuk informasi dari masyarakat, memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu. Kini polisi masih memburu rekam pelaku yang telah diketahui identitasnya. Sementara pelaku UES dijerat pasal 365 KHB dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhab melaporkan.